Hai Kenapa Jumirsa karena maksudnya itu Jum'aji dan pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jumirsa dan pemirsa Rahimahkumullah Malam ini kembali kita kedatangan tamu Kita berjumpa kembali dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kebupaten Kola Kautara Yang kedua kalinya Tentu beliau Ya seperti Kepala Kantor Kementerian Agama Keberadaannya di sini Ya bagaimana Bisa membuat suasana keberagaman Di Kabupaten Kola Kautara ini Ya tercipta suasana agamanya Saya kira ini kita bincangkan dengan beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini ya Ustaz Kalau dulu ada istilah Tri kerukunan Ya itu kerukunan antarumat beragama Kerukunan antarumat seagama Dan kerukunan antarumat beragama Dengan pemerintah Ini baru-baru ini kita dengar lagi Istilah baru Moderasi agama Oh iya Ini dari program Kementerian Agama Bisa mungkin dicerita Apa maksudnya itu Ya terima kasih Pak K Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin wa'ala'alihi wa sahbihi agma'in Jumirsa dan pemirsa Yang kami muliakan Alhamdulillah Menarik pada malam hari ini Bersama Pak Kiai Jumadi Dalam hal Bincang-bincang tentang Keagamaan Ya khususnya Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Khususnya di Kabupaten Kola Kautara Ada program Utama Yaitu ada namanya Moderasi Beragama Ini yang trend sekarang Ini perlu kita memberikan Informasi Pemahaman kepada Masyarakat bahwa Kadang ada yang Memikirkan Tentang keberagaman itu Tentang keberagaman itu Moderasi beragama itu Kadang masyarakat tidak memahami Secara mendalam Sehingga Sehingga sering muncul Pemikiran Ini hati Nah padahal Kita perlu memahami Bersama bahwa Moderasi beragama itu Adalah Cara pandang Cara pandang Ini cara pandang Pak Kiyai Sikap dan perilaku Beragama yang Dianud Dan dipraktikan oleh Sebagian besar penduduk Di negeri ini Dari dulu Hingga sekarang Pemerintah pun Menjadikan Moderasi beragama Sebagai Salah satu Program nasional Dalam rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional RPGMN Nah Karena itu Dalam konteks Akhidat dan hubungan Antar umat beragama Moderasi beragama Adalah Meyakini kebenaran Agama sendiri Dan menghargai Agama Agama Menghormati Penganut agama lain Yang meyakini Agama mereka Tanpa harus Membenarkannya Kita perlu juga kita Luruskan bahwa Moderasi beragama ini Sama sekali Bukan Pendangkalan Akhidat Sebagaimana Dimispersepsi Oleh Sebagian Orang Dalam konteks Sosial Budaya Moderasi beragama Itu berbuat Baik dan Adil Kepada Yang berbeda Agama Adalah Bagian dari Ajaran agama Al-Muntahana Ada dalam Ada dalam ayat Sebagaimana Sosial Sosial Berbagi Macam suku Intinya Bahwa Moderasi beragama ini Tidak terlepas Daripada Makna Lakundi Hukum Waliyadi Ya seperti itu Pak Dalam hal Tentang Kaitan Lakundi Hukum Waliyadi Bagi kita Umat islam Saya kira Tentu ada Ideologi Masing-masing Kita Istilahnya Salih menghalangi Tentang Ideologi Dan pada Agama Yang ada Di Indonesia Kan yang Tidak ada Pengecualian Ustaz Akhidah Kalau Hal-hal Lain itu Bisa ada Pengecualian Fikir kan Selalu berbicara Tentang Pengecualian Sholat Wajib Berdiri Kalau Kecuali Tidak bisa Boleh duduk Selalu ada Saya kira Luar biasa Pemirsa Rahimahumullah Saya kira Jelas Oleh kita Bahwa Yang dimaksud Moderasi agama Bukan berarti Mencampur Baurkan Antara agama Satu Dengan yang lain Tetap Pada prinsip itu Bahwa Setiap kita ini Punya keyakinan Yang Masing-masing Nah ketika kita Berbeda Mari kita laksanakan Ajaran agama kita Sesuai dengan Keyakinan kita Tanpa saling Menggabung Tetapi justru Tetap kita harus Saling hormat Menghormati Dan harga-menghargai Nah ini Kan Kementerian agama Itu adalah Vertikal Iya Nah salah satu Daripada Perpanjangan tangannya Di kabupaten itu Dari kantor Kementerian agama Iya Bagaimana Sinergitas dengan Kemerintah kabupaten Kuala Kautara Selama ini Ya Alhamdulillah Sinergitas ini Adalah Dalam Birokrasi Walaupun Kita Vertikal Yang tetap Kita Sinergi Dengan Pemerintah Setempat Saya merasakan Program-program Yang sudah Dijalankan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuala Kautara Alhamdulillah Kementerian agama Kabupaten Kuala Kautara Tidak pernah Alpah Dalam hal Untuk Membangun Daripada Masyarakat Keumatan Di Daerah Kabupaten Kuala Kautara Kita Sinergi Nah salah satunya Adalah Sangat berkaitan Dengan Program Pemerintah Berkaitan Dengan vertikal Dalam hal Diti Kementerian agama Adalah Yada Kegiatan MTQI Musal Makati Lauti Quran STQH Kemudian Termasuk Jemaah Haji Kita Jemaah Haji Rukuler Nah Kementerian agama Tidak bisa Berjalan Dengan Baik Dengan Sempurna Tanpa Ada Sinergitas Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kuala Kautara Ada Satu Berkat Pak Kier Tentang Pemberangkatan Jemaah Haji Khususnya Jemaah Haji Rukuler Bahwa Dalam Undang-Undang Yang memang Diberikan Wewenan Kepada Pemerintah Daerah Untuk Memerangkatkan Jemaah Haji Demarkasi Ke Embarkasi Artinya Dari Kampung Halamannya Menuju Ke Demarkasi Makassar Nah Itu salah satu Undang-Undang Ini memang Diberikan Wewenan Kepada Pemerintah Untuk Membiayai Semua Transportasi Pemerangkatan Jemaah Haji Kita Nah Salah satu Kesyukuran Pemerintah Daerah Kabupaten Kuala Kautara Adalah Dia menjalankan Undang-Undang Dalam Hal 100% Dibiayai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuala Kautara Dalam Hal Keberangkatan Jemaah Haji Regulat Kita Kabupaten Kuala Kautara Menuju Ke Embarkasi Makassar Tetap Kita Sinergi Dengan Pemerintah Daerah Dalam Hal Ini Kepala Bagian Keserah Kabupaten Kuala Kautara Tentu Dalam Hal Ini Adalah Sangat Erat Pengaruhnya Dengan DPRD Kabupaten Kuala Kautara Saya Merasakan Kebersamaan Yang Dilakukan Di Kabupaten Kuala Kautara Ini Begitu Nikmanya Kebersamaan Dengan Pemerintah Kita Kemudian Begitu Nikmanya Kebersamaan Di antara Ormas Ormas Yang Ada Satu Yang Membanggakan Kita Di Kempat Kuala Kautara Ini Adalah Karena Semua Sinergi Semua Termasuk Kita Ada FKUB Forum Komunikasi Umat Beragama Kemudian Ada Kesban Pol Kementerian Agama Kemudian FKUB Kemudian Kesban Pol Dalam Hal Persoalan Persoalan Keumatan Karena FKUB Ini Pengurus Di Dalamnya Adalah Ada Berbagai Macam Penganut Agama Ada Dari Islam Ada Dari Kristen Kemudian Menjaga Keharmonisan Daripada Masyarakat Beragama Di Kabupaten Pol Kautara Ini Melalui Daripada FKUB Melalui Dengan Kesban Pol Melalui Dengan Kementerian Agama Jadi Kuncinya Adalah Harus Kita Ada Kebersamaan Dengan Baik Harus Kita Sinergi Dengan Pemerintah Setempat Karena Kenapa Kita Kementerian Agama Walaupun Kita Vertikal Akan Tetapi Ya Tetap Kita Diberikan Amanah Oleh Pemerintah Pusat Dalam hal Ini Kementerian Agama Menteri Agama Dalam Hal Menjaga Kerukunan Yang Ada Di Daerah Itu Saya Menghimbau Kepada Sahabat Sahabat Teman-teman Kau Di Kecamatan Ya tentu Harapan kami Adalah Yaitu Harus kita Sinergi Dengan Pemerintah Setempat Dalam hal Ini Camat Sahabat Sahabat Ya tentu Dalam hal Ini Kepala Kampusan Agama Dengan Sahabat Sekempat Di Olah Utara Itu Tidak Bisa Kita Isilahnya Apa Dalam hal Ini Koordinasi Dengan Baik Karena Kenapa Ya tentu Dalam hal Ini Kau Membantu Keumatan Keagamaan Di Kejabatan Ya tentu Dalam hal Ini Jangan Kita Isilahnya Lupa Untuk Koordinasi Dengan Sahabat Sekabupaten Olah Utara Yang Kedua Yang Ketiga Kepada Teman-teman Kau Bahwa Jagalah Kebersamaan Kepada Tokoh-tokoh Agama Kita Di Desa Di Kecamatan Ya tentu Ada PPN Kita Imam-imam Kita Di Desa Kecamatan Ya harus Kita Banyak-banyak Silaturahmi Banyak-banyak Koordinasi Dengan Orang-orang Kecamatan Di Kecamatan Maupun Yang Ada Imam-imam Desa Yang Ada Di Kecamatan Karena Kenapa Tentu Dalam hal Ini Kementerian Agama Ada Juga Penyuluh Agama Kita Untuk Membantu Masyarakat Kita Memberikan Pelayanan Pelayanan Memberikan Ilmu-ilmu Pemahaman Tentang Ilmu Agama Yang Ada Di Daerah Kita Khususnya Di Kabupaten Kuala Kautara Luar biasa Pemirsa Bincang-bincang Bersama Dengan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Bapak Ali Muti S.A.G. M.H. Ini Luar biasa Beliau ini Artinya Sarjana Agama Sarjana Hukum Juga Jadi Saya kira Lengkap Ini Berbicara Tentang Masalah Agama Ya Tentu Bicara Tentang Syariat Bicara Tentang Hukum Positif Juga Beliau Sarjana Hukum Semoga Kemberadaannya Di Kabupaten Kuala Kautara Memberi Bermanfaat Dan Bermanfaat Untuk Kita Semua Sehingga Keberadaannya Memang Telah Dinantikan Dan Kita Berharap Senantiasa Kita Bersama Wabillahi Taufiq Walidah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh